Terima kasih 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 Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih 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 untuk laki. Nah, mulai aja kali ya. Jadinya Dewi Ayu sendiri ini merupakan anak dari orang-orang keturunan Belanda yaitu Anne Stemmler dan saya lupa lagi Henry Stemmler. Nah, mereka itu awalnya itu Henry sama Anne itu merupakan saudara sekandung yang dimana mereka itu menikah melahirkan anak-anak yang bernama Dewi Ayu. Nah, kalau misalnya dilihat dari ceritanya Dewi Ayu sendiri itu apa ya kalau misalnya dari awal-awal ya Dewi Ayu sendiri itu apa namanya kalau dilihat dari bab pertama Dewi Ayu diceritain bahwa Dewi Ayunya ini tidak ingin memiliki anak apa sih namanya anak yang cantik-cantik lagi karena menurutnya ketika dia melahirkan tiga anak yang cantik membawa luka kepada anaknya itu sendiri gitu. Nah, sehingga waktu pas itu dia apa ya mengucapkan bahwasannya saya tidak apa ya gak mau gitu punya anak cantik lagi sehingga dia itu mendeskripsikan anak yang diinginkan di dalam perutnya itu itu sangat buruk pas sekali karena itu kayak bukan manusia ya kalau dideskripsikan banget kayak lubang hidung yang kayak apa ya mirip babi lah terus telinga yang kayak colokan lah seperti itu sampai orang-orang juga gak berani menatap si cantik ini. terus yang keduanya lagi kita maju ke depan apa maju ya setelah itu awalnya tuh mulai siapa itu namanya Dewi Ayu ini apa ya menjalankan apa sih aktivitasnya nah ketika dia berumur masih muda lah ya dikatakan muda dia kan golongan orang Belanda ya nah saat itu Indonesia itu dijajah oleh Belanda nah setelah Belanda menguasai Indonesia muncullah Jepang yang dimana Jepang itu kan mendudukinya dan sehingga orang-orang Jepang yang datang ke Belanda itu menangkap orang-orang Belanda ya nah orang Belanda ini sendiri orang Belanda ini sendiri apa namanya ditangkap oleh tentara-tentara Jepang termasuk Dewi Ayu walaupun Dewi Ayu ini namanya kayak orang Indonesia tapi tidak dipungkiri bahwasannya bentuk tubuhnya atau apa ya dari bola matanya atau ya pokoknya fisiknya itu mencerminkan sekali bahwasannya dia itu orang bukan orang peribumi gitu kan nah setelah itu juga setelah orang-orang Belanda ditangkap dan dimasukkan di sel nah disitulah awal ya cerita mengapa dia itu jadi apa disebut jadi pelacur lah jadi apa ya orang perempuan yang apa ya perempuan yang dikenal lah karena kecantikannya itu karena awalnya ditahanan itu nah ditahanan awalnya apa ditahanan para tentara Jepang ini Dewi Ayu sendiri apa sih namanya Dewi Ayu sendiri itu tinggal sendiri gitu ya dibandingkan dengan teman-temannya yang punya keluarga yang punya anak gitu kan selama apa namanya proses tahanan di tahanan oleh tentara Jepang Dewi Ayu ini sendiri apa namanya menikmati ya jadi benar-benar dia itu melakukan sesuatu yang orang-orang itu tidak melakukan gitu salah satunya dia menjadi pelopor ini mencari makanan orang-orang itu kan gak mau ya makan yang kayak ulat yang seperti itu dia yang menjadi pelopor ini kalau enggak kalian gak akan bertahan seperti itu ya kalau bahasanya kita gitu nah mulai dari dia kenapa bisa dikatakan pelacur sendiri itu dia itu karena waktu pas itu ada sahabatnya yang dimana orang tuanya itu sudah sakit dan Dewi Ayu pun kan bingung ya sama teman-temannya karena apa ya dia tuh bingung karena kan gak ada dokter gak ada siapapun kecuali kalau misalnya kita minta ke tentara Jepang gitu kan nah Dewi Ayu pun punya inisiatif ya bahwasannya kalau temannya ini suruh menghubungi tentara Jepang agar mengirimkan dokter untuk memeriksa ibunya setelah itu si sahabatnya itu datanglah ke tempat apa namanya komandan tentara Jepang ini meminta agar memberikan dokter atau memberikan obat untuk ibunya akan tetapi disitu tentara Jepang meminta apa ya imbalan atau ya imbalan ya seperti itu bahwasannya dia harus apa ya si perempuan ini teman si Dewi Ayu ini menyutubuhi apa namanya tentara Jepang ini tentunya yang teman-temannya temannya Dewi Ayu ini keberatan dan apa ya langsung mengadu ya ke Dewi Ayu dan disitu entah ya kenapa saking beraninya Dewi Ayu dan dia apa ya memberanikan diri untuk datang ke depan tentara Jepang itu dan menawarkan apa yang diminta tentara Jepang itu dan dari situ mulailah apa namanya proses dia dikatakan pelacur itu ketika sudah diberikan dokternya kan nah tiba-tiba tentara Jepang itu mengumpulkan perempuan-perempuan Belanda yang masih kuat dan yang masih segar sehingga apa sih namanya orang-orang tersebut apa ya dipilih gitu ya yang mana sih perempuan yang kuat gitu ya yang untuk dibawa gitu ke perbatasan nah di perbatasan itu ada rumah yang namanya rumah pelacur Mama Kalong nah Mama Kalong ini dimana awalnya para perempuan-perempuan Belanda ini menganggap bahwasannya mereka sudah bebas ya karena mereka itu disubuhi dengan rumah yang sangat mewah fasilitas yang mewah serba mewah dan benar-benar dimanjakan gitu dan Mama Kalongnya ini sendiri yang punya itu tuh membilang bahwasannya mereka itu akan menjadikan relawan rupanya relawan yang dimasuk itu menjadi seorang pelacur untuk apa ya memuaskan dirahinya para tentara Jepang nah dari situ tapi apa ya yang bisa saya ambil gitu ya di cerita saat itu tuh Dewi Ayu sangat santai gitu dan tidak takut bahwasannya dia sudah tahu oh saya bakal jadi seperti ini nah karena pemikirannya dia panjang sehingga waktu pas tentara Jepang itu pada ya maksudnya ngantri gitu ya untuk meniduri perempuan-perempuan Belanda ini yang lain itu pada shock mungkin ya karena kan mereka tidak mau beda dengan halnya si siapa namanya Dewi Ayu dia bukan berarti apa bukan berarti untuk menikmati tapi gimana ya kayak udah pasal gitu tetapi pasalnya dia itu membuat keberuntungan ya suatu hari dia itu tiba-tiba dikatakan hamil tiba-tiba hamil tapi gak tahu karena hamilnya itu gak jelas ya karena dia gak tahu ayahnya siapa karena kan orang pelacur gak tahu ya siapa ayahnya siapa suaminya gitu kan yang menjadi anak lah apa yang menjadi bapak untuk anak itu nah dari situ Dewi Ayu melahirkan eh apa hamil dia tidak melayani lagi apa namanya para tentara Jepang itu sedangkan teman-temannya masih melayani nah itu keuntungannya ya pemikirannya dari Dewi Ayu gitu nah dari situlah dia melahirkan seorang anak yang bernama Alamanda yang dimana cantiknya itu mewarisi cantik si ibunya ini Dewi Ayu hari pun terus berjalan ya Alamanda apa namanya tumbuh dewasa nah waktu pas apa tiga anak Dewi Ayu ini melahir apa ya dilahirkannya itu kayak berdempetan gitu setelah Alamanda dilahirkanlah lagi siapa namanya Adinda abis Adinda dilahirkan lagi namanya Maya Dewi nah setelah itu Ayu apa Dewi Ayu pun apa ya mendidik anak-anaknya ya seperti anak perempuan lain yang paling uniknya di sini itu apa ya mulailah apa ketika Alamanda Adinda sama Maya Dewi ini tumbuh besar disinilah tumbuh apa ya memunculkan lagi konflik-konflik yaitu dimana cantik mereka itu menjadi luka untuk para lelaki kenapa begitu karena setiap laki-laki ya yang melihat tubuhnya Adinda atau anak-anaknya Ayu Dewi ini mereka tiba-tiba akan tertarik langsung dan napsud birahinya itu benar-benar keluar gitu nah kenapa luka karena anak-anak ini sendiri anak-anak ketiga anak Dewi Ayu itu memanfaatkan dan apa ya kayak apa ya mempermainkan gitu jadi seolah-olah yang mendekati mereka mereka akan merasakan sakit karena tidak bisa mendapatkan cinta dari Dewi Ayu ini nah setelah itu mungkin saya akan jelasin ya yang siapa aja jadi pasangannya nah apa ya alur dari cerita ini sendiri gak disangka-sangka gitu ya saya juga yang bacanya oh kok tiba-tiba gini oh kok tiba-tiba gini gitu kan jadi buku ini menurut saya itu keren banget ya bagus banget untuk dibaca tapi tidak direkomend banget untuk usia yang di bawah 17 tahun karena apa ya bahasa-bahasanya itu terlalu vulgar terlalu vulgar gitu nah setelah itu disini tuh diceritakan bahwasannya si Alamanda ini bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Kamerat Kliwon dimana Kamerat Kliwon ini merupakan anak laki-laki yang paling terganteng ya di daerahnya itu selain ganteng juga dia mempunyai apa ya pemikiran yang tinggi sangat pintar ya dan uniknya Kamerat Kliwon sendiri ini dia merupakan apa ya ketua dari apa serikat buruh nelayan ya kalau disini tadi sini nah semenjak apa ya Kamerat Kliwon ini kan dia tumbuh besar ya tumbuh kembang dimana dia itu apa ya dididik sama orang tuanya agar tidak mengikuti jejak ayahnya yang menjadi seorang komunis karena katanya seorang kalau misalnya jadi seorang komunis maka hidupnya enggak akan apa ya berakhir jadi apa ya menyedihkan gitu nah tapi sangat disayangkan ya Kamerat Kliwon ini tuh malah mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang komunis awalnya itu dia tuh bekerja di apa kayak menjadi nelayan seperti itu kan jadi petani nah disitulah apa ya Kamerat Kliwon ini memperjuangkan hak-haknya para petani dan para nelayan sehingga dia mencoba membuat apa persatuan kayak serikat apa sih serikat nelayan gitu serikat ya nelayan yang dimana dipimpinnya dia sendiri nah disitu mulailah ada perkacauan ya kayak apa ya apa sih namanya permusuhan dalam apa ya dalam perdagangan gitu ya yang dimana kan selain Kamerat Kliwon ini ada pendatang baru namanya Sondaco Sondaco ini merupakan apa sih pemimpin tentara tentara Jepang pada saat itu nah disini tuh diceritakan bahwasannya Sang Sondaco ini apa ya dia tuh ingin sekali membunuh para-para komunis termasuk Kamerat Kliwon ini dan disinilah saya baru tahu ya bahwasannya orang yang bertopi yang bertopi kayak pet gitu terus ambangnya bintang itu bintang merah itu rupanya komunis gitu ya jadi tentang yang berkaitan dengan revolusi atau sebagainya macam itu merupakan ikatan dari apa ya berkaitan dengan komunis seperti itu jadi sejarah yang mungkin saya ketahui ya disini bahwasannya saya memikir kehidupan tentara-tentara dulu dan kehidupan masyarakat yang dulu itu seperti ini ya apalagi percinta-percintaan yang apa ya laki-laki gitu dengan seorang Belanda apa perempuan-perempuan Belanda yang dulu nah yang uniknya dari cerita ini dimana banyak hal-hal yang gaib yang terjadi pada keluarganya si Dewi Ayu ini yang pertama kayak Alamanda Alamanda ini kan dia awalnya apa ya mencintai dan apa ya ya saling mencintai dengan Kameret Kliwon tetapi karena apa ya waktu pas itu Sang Sondaco ini berusaha apa ya suka juga gitu terhadap Alamanda ini tetapi karena apa ya karena saking birahinya dan ingin memiliki si Alamanda ini segala cara dilakukannya seperti apa ya menyutubuhi terlebih dahulu sebelum ada perkawinan seperti itu kan nah disitulah karena apa ya Alamanda itu ngerasa dia ga pantas lagi untuk Kameret Kliwon karena dia itu udah mengkhianati Sang Kekasihnya menikahlah dengan Sang Sondaco dan disitulah Kameret Kliwon sendiri itu marah ya tentunya dan membuat kerusuhan yang bener-bener susah di apa ya di description kalian bakal tahu ya mungkin sahabat-sahabat semuanya gimana sih kalau misalnya lagi rasa patah hati atau seperti apa kan pasti rasanya sakit banget ya dan apa namanya melakukan segala cara untuk mendapatkan yang kita inginkan kan seperti itu nah disitulah mulai Alamanda menikah dengan Sang Sondaco yang dimana menjadi pemimpin yang ditakutin dan disegani oleh penduduk di sana terus yang selanjutnya lagi apa namanya Adinda Adinda itu adik dari Alamanda yang dimana dia apa ya akhirnya menikah dengan Kameret Kliwon kenapa bisa menikah dengan Kameret Kliwon awalnya itu karena setelah setelah si apa ya Sondaco dan Adinda sudah menikah nah Adinda itu tahu gitu Kameret Kliwon ini apa namanya masih mencintai kakaknya gitu kan tapi dia menyukai punya rasa gitu ya kepada si Kameret Kliwon karena siapa sih yang gak suka dengan Kameret Kliwon yang dimana dia itu merupakan laki-laki yang terganteng di tempatnya dan apa ya paling ditakuti lah oleh apa sih namanya orang-orang dan penduduk disitu disegani nah saya bakal ceritain ya apa permasalahan yang yang terjadi kayak apa namanya yang serikat buruh ada disitu serikat nelayan juga ada diceritain ya bahwasannya mereka membentuk serikat nelayan dan serikat buruh itu ketika apa sih Sang Son Danco ini apa ya merebut kekuasaannya para nelayan dan para buruh ya dan disitu yang memimpinnya itu yaitu Kameret Kliwon yang dimana dia memimpin pemberontakan untuk melawan orang-orang yang mengganggu apa sih pekerjaan mereka nah disitu si Kameret Kliwon ini dia itu di apa namanya diundang di ya dapat beasiswa gitu dari apa sih namanya pemimpin komunis kalau gak salah nah disitu dia tuh disuruh sekolah komunis kayak gitu nah setelah semuanya udah dilakuin pendidikan seperti partai-partai gitu ya dia itu membentuk apa sih apa komunitas gitu ya di di daerah Halimunda namanya nah disitu tuh dia tuh buat sebuah tempat dimana isi-isinya itu terdapat buku-buku tentang komunis tentang kayak pemikirannya karma karumaks kayak gitu nah dari situ muncul lah ya apa sih apa sih namanya orang-orang gitu ya yang mengikuti ajarannya si Kamerat Keliwon ini unik apa yang saya salutisi itu Kamerat Keliwon yang berani dan apa ya mempunyai pemikiran untuk apa ya apa sih namanya dia tuh punya pemikiran kalau misalnya pengen mengubah gitu keadaan rakyat-rakyat jadi seolah-olah cerita disini itu komunis itu apa sih namanya membela rakyat yang membela rakyat yang tertindas gitu kan dan disitu saya awalnya juga tertarik oh komunis berarti gini ya tapi saya baca lagi baca lagi dan emang buku ini buat penasaran terus ya karena setiap alurnya itu maju kalau nggak maju mundur seperti itu nah yang menjadi puncak pemberontakan dan permasalahan di buku ini itu saat apa sih namanya alam anda itu melahirkan alam anda itu melahirkan dan song sand oce ini kan pasti tentunya senang ya padahal kan kenapa dia senang karena alam anda itu kan dinikahinya secara paksa ya sehingga secara apa berstubuhnya juga secara paksa gitu tiba-tiba melahirkan tentunya song sand oce ini memiliki rasa dan apa ya rasa yang senang gitu ya punya anak bakal punya anak seperti itu nah sesudah itu terjadilah kan apa alam anda itu melahirkan terus tiba-tiba kamera keliwa ini datang gitu ya datang ke rumah apa si song sand oce ini untuk meminta agar kapal besarnya dia itu segera disingkirkan karena itu sangat mengganggu aktivitasnya para nelayan sehingga apa sih namanya hasil-hasil nelayan itu diambil sama si sand oce ini dan kan nelayan itu sebar apa awalnya itu nelayan itu apa sih merasa risih gitu ya mau demo dan demonstrasi seperti itu kan nah tapi kamerat keliwaan ini dengan rasa yang punya rasa santai gitu ya membuat dia itu apa ya ingin berbicara baik-baik dengan sang sand oce ini untuk apa ya tidak bisa menyingkirkan lah kapal-kapal itu agar para nelayan itu bisa bekerja kembali dan menghasilkan ikan-ikan yang mereka seperti dapat lah gitu ya jadi maksudnya itu si kamerat keliwaan ini mau apa sih namanya mau memperjuangkan gitu mau memperjuangkan orang apa orang-orang yang tertindas lah intinya seperti itu nah waktu pas saat itu yang hal yang gaib yang di dalam buku ini diceritakan bahwasannya kan alamanda itu hamil ya hamil besar tiba-tiba ketika kamerat keliwaan itu mengatakan bahwasannya perutnya itu hanya berisi angin nah dari situ apa namanya hal-hal gaib itu terwujud gitu pas udah puncaknya sembilan hampir mau apa ya melahirkan alamanda ini tiba-tiba apa namanya kehilangan bayi yang di perutnya itu karena hanya apa ya hembusan dari udara yang dia keluarin gitu jadi dia tuh pas ketika menghumbuskan udara dari mulutnya tiba-tiba perutnya itu kempes begitu aja gitu dan itu membuat sonda coy itu sangat marah karena ngerasa kamerat keliwaan ini mengutuk apa namanya alamanda agar tidak memiliki anak dua kali itu terjadi karena apa ya menurut saya sendiri ya itu hal hal itu terjadi karena ketika persetubuhannya sonda coy dan alamanda ini tidak dilandasi dengan cinta nah ketiga nya waktu pas saat mereka bersetubuh lagi dengan cinta mereka baru melahirkan anak nah disitulah selatunya juga perlu dilakukan dengan apa ya dasar cinta itu judul bukunya itu nah mungkin daripada saya pergi cari sini mungkin diskusi itu lebih enak ya Kang Paul ya ya sahabat Pina menarik ya oke tapi sebelumnya ingin siapa-siapa dulu mungkin segitu cerita itu mungkin bisa ya Pina ya keren keren menarik Pina Pina menjelasinya bagus gak tegang soalnya banyak banget ya nanti kita diskusi aja lagi ya oke ini mau nyapa-nyapa dulu ya yang baru masuk ada sahabat ketum irma selamat malam ada sahabat tias selamat malam assalamualaikum ketum irma gak dengerin kayaknya ya ada sahabat toto itu dari simik amik malam tom ada sahabat siapa lagi itu cukron dari unisba ada sahabat cun iskandar dan sahabat-sahabat yang lainnya oke menarik ya pada kesempatan kali ini nanti kita bakal diskusi jadi teman-teman ada yang ingin menyampaikan pendapat atau ingin menyangga atau ingin bertanya di sesi ini tapi sebelum kepertanyaan dari teman-teman saya juga ingin bertanya dulu nih sahabat Pina ya pertanyaannya gampang aja sih Pina jadi apa sih yang membuat Pina itu tertarik membaca buku ini dan kenapa harus buku ini yang Pina baca dan merujukan diskusi pada malam hari ini enggak Pina jadi jawab dulu sebelum ke teman-teman ya terima kasih Tengok Paul awalnya itu kan karena ini tuh dari apa ya awalnya itu kan emang banyak ya awalnya itu saya mau baca buku yang lain tiba-tiba kan karena PMB Unisbah waktu itu mengadakan kompetisi ya jadi itu berhadiah saya alhamdulillah juara dan email itu apa ya ngirimin saya buku yang julunya cantik itu luka dan itu kan saya jadi penasaran ya kayaknya ini bagus juga apa namanya bagus gitu untuk dibaca gitu jadi saya mencoba baca gitu ya awalnya karena itu sih terus yang keduanya awalnya itu kenapa alhamdulillah ya saya baru pertama kali Bina tuh pertama kali baca buku yang tebal itu cuma menghabisin tiga minggu kurang lah alhamdulillah karena merasa apa ya buku ini tuh tertarik banget gitu untuk dibaca karena ada apa ya jadi gak buat bosen kita terus alur mundurnya itu alur maju dan mundurnya itu membuat kita semakin penasaran gitu jadi buku ini tuh bener-bener apa ya membawa kita bener-bener berada di kondisi tersebut saya juga ngerasa apalagi saat apa ya peperangan ya yang disebut G30 yang PKI itu nah itu kan diceritain juga di buku ini dimana para komunis itu dibantai dimana apa ya disitu tuh mulailah sejarah-sejarah itu ada gitu disini dan yang paling unik di buku ini itu kan diceritakan bahwasannya ini tuh terjadi di kota Halimunda nah Pina itu nyari kan searching gitu kota Halimunda itu seperti apa karena penasaran ya rupanya Halimunda itu hanya apa ya fantasinya Eka Kurniawan ini dalam menceritakan jadi kota Halimunda ini tidak ada sebenarnya tapi sejarah-sejarahnya itu bener-bener emang terjadi ya di Indonesia kayak yang apa gerakan yang komunis seperti itu nah terus yang uniknya juga buku ini tuh kayak bukan buku horror tapi menceritakan hantu-hantu komunis yang membuat kita itu merasa ih gini ya rupanya apakah zaman dulu mereka selalu dihantui seperti ini gitu kan jadi di buku ini juga banyak banget hal-hal yang nggak terduga itu diceritakan gitu kan mungkin hal-hal yang seperti gaib alam anda yang melahirkan tanpa bayi gitu tiba-tiba hilang terus yang horornya itu hantu-hantu komunis yang datang setiap malam dan tiba-tiba mereka akan keluar akan pergi karena dikasih makan dan minum nah terus ya apa ya yang bisa saya ambil juga bahwasannya cantik itu cantik itu luka itu emang kayaknya benar ya perempuan yang memiliki kecantikan itu ya bukan apa ya sebuah kepameran yang membuat gimana gitu karena itu bisa jadi melukai diri sendiri atau melukai orang lain gitu mungkin seperti itu oke menarik ya dari sahabat-sahabat yang lainnya bisa ada yang mau ngasih tanggapan atau mau menyanggah atau mau bertanya ya sekali lagi saya sahabat dulu sahabat IAS malam sahabat IAS makasih sudah bergabung sahabat ketumirma malam juga walaupun gak diwaro ya buat sahabat yang lain yang mau ngasih tanggapan atau mau ngasih masukan atau mau bertanya atau apapun itu semangat saya silakan dari sahabat ketumirma melda ketua kemisal tunisba barangkali ada sepatah dua kepatah kata yang ingin disampaikan silakan semangat tumirma melda ya halo assalamualaikum selamat terima 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 kasih Kang Faul terima kasih Erfina assalamualaikum tumirma ada assalamualaikum Kang Tia ada Toto ada Pak Ahmad Budiman dan teman-teman yang lainnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya ya sebelumnya terima kasih banyak ya kepada ruang bincang kita pada malam hari ini ya karena ruang bincang kita ternyata sudah diselenggarakan sampai dua kali sama ini sama hari ini semoga masih bisa berlanjut dan depannya ada minggu-minggu yang tetap atau malam-malam yang akan datang kita masih sering bincang di ruang bincang dan saya juga mengapresiasi ya kepada sahabat Erfina salah satu kader dari PMI Unisba juga dan kebetulan anggota dari ruang bincang kita komunitas ruang bincang kita yang pada malam hari ini membedahkan ataupun memberikan gambaran tentang novel cantik itu luka karya Eka Kurniawan ya Kurniawan ya paling sedikit sedikit aja sih tambahannya maksudnya tambahan dan tanggapan dari aku dari saya jadi sebenarnya cantik itu luka itu salah satu buku yang mendobrak ya mendobrak kontruk sosial kontruk sosial masyarakat gitu nah buku ini juga menceritakan sosok Dewi Ayu ya Dewi Ayu Dewi Ayu dengan kehidupan anaknya gitu kan dan dia tuh kalau gak salah dia tuh punya kayak tempat berseudara tiga dan satunya agak buruk rupa ya tadi yang udah diceritain sama Narasumber nah menurut situ kan dalam kehidupannya anak-anak yang cantik menurut kontruk sosial itu memiliki kehidupan yang penuh permasalahan sebetulnya karena menjadi budak seksual jadi perempuan yang cantik menurut suaranya gak ada suaranya putus loh hilang 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 sambil menunggu menunggu kebimelda gabung lagi sekali lagi kita sapa dulu sahabat-sahabat yang sudah masuk kesempatan kali ini jadi buat sahabat-sahabat yang nantinya mohon maaf kayaknya tadi langsung kelas diri ya udah nyambung lagi saya nyambung lagi lanjut tadi kamu sendiri mohon maaf ya jadi cantik menurut konstruksi di masyarakat itu kan adalah yang dia putus kemudian dia yang lembah-lembut kemudian dia yang banyak lah ya nah disini dia mendobrak dengan toko ayudewi yang memang membesarkan anak-anak buku ini juga apa ya jadi dia tuh lebih menyajikan beberapa aspek yang lebih menonjol kayak aspek sejarah kemudian aspek politik kemudian dia lebih ke psikologi dan secara ringan gitu ya secara ringan tapi dia juga dalam buku itu tuh mengkritisi hal-hal yang memang sudah terkontruk sejak jaman kolonialisme karena disitu nanti kita berbicara tentang si apa-apa tahun 2002 gitu jadi salah satu otentik yang paling mengegumukan sih kalau menurutku jadi yang pernah ada dengan memaparkan selangkaian sejarah Indonesia kemudian dia juga secara detail ngobrolin tentang banyaknya campuran-campuran tentang filsafat dan mitos gitu kan agamaannya sebagainya kemudian jadi Dewi Ayu Dewi si Dewi Ayu itu juga sebagai tokoh utama dari dua gadis eh dari gadis Indonesia gitu kan yang akhirnya diekspolitasi kemudian menjadi Budaksek atau Jogun Ianfu dan oleh tentara Jepang ya pada waktu itu dan sampai akhirnya dia juga memilih jalan hidupnya untuk menjadi seorang pelacur nah kemudian eh apa ya sudah dulu gitu aja dulu kali ya oh iya jadi intinya si apa ya jadi intinya salah satu yang terakhir salah satu yang menarik juga dari buku sisa-sisa itu yaitu ada ya itu ada sejarah kolonial Hindia Belanda kemudian resep yang yang dikaji dalam historis apa ya historis grafi ada Jepangnya kemudian kolonial kolonial Belandanya kemudian akhirnya tragedis tragis jadi kita dulu aja kelihatan halo kelihatan gak kedengaran gak sih sekarang kedengaran oke baik terima kasih sahabat Tumilda sudah menyampaikan beberapa peparannya barangkali dari sahabat-sahabat yang lain yang masih nimrung ini masih ada 9 orang nih lumayan sahabat Toto yang ingin menyampaikan pendapatnya atau mau bertanya sahabat atau sahabat Tumtiyas itu baru atuh ngomong T ngomong Sukron Sukron keluarin suaranya Sukron Toto mana Toto jenis kandar pahmi pahmi menyimak aja ini gak ngomong ya Pina Pina mau nanya lagi Pina tapi emang seru ya Fina atau emang seru sih ya maksudnya kalau novel terus dibungi sejarah itu lebih enak sih dibandingnya lebih dengannya aku mau nanya ke kalian berdua nih sebagai perempuan masa kini eh ke narasun berduanya sebagai perempuan masa kini kalau itu kan oh gitu sih ceritanya di masa lalu ya kalau misalnya ditarik pada pada hari ini enggak sih contoh-contoh bahwa cantik itu luka tapi ditarik ke jaman kekinian contoh-contohnya seperti apa sih kalau dulu kan cantik itu luka karena perempuan-perempuan cantik selalu dijadikan budak sek oleh orang-orang ya gitu ya tapi kalau misalnya ditariknya pada jaman sekarang itu ada enggak contoh-contohnya gitu maka sahabat dijawab sahabat Imelda sebagai perempuan-perempuan masa kini nanti teman-teman kalau gimana kan nanti teman-teman kalau mau nanya atau mau kasih pendapat ngomong ya langsung ngomong aja enggak apa-apa ini gue diem-diem aja masa aku doang yang nanya oke ini teman-teman Imelda aja dulu enggak bebas mau itu Imelda mau Irtina duluan enggak apa-apa sok maka ajang dia jawab mungkin Imelda-nya ngambil sinyalnya ya mungkin Tina jawab dulu ya oke kalau menurut Tina kalau kisah cantik itu luka ditarik ke masa kini itu enggak ada beda jauhnya juga sih ya kan kayaknya karena apa ya rata-rata orang cantik itu dia tuh apa ya karena ngerasa dia itu sama kalau kalau tidur amat ya halo tes tes kita dateng mohon maaf besok lanjut 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 jadinya menurut Fina sendiri kalau misalnya ditarik ke zaman sekarang ya cantik luka cantik luka tuh emang kayaknya terasa banget ya gitu sebagai seorang perempuan gitu kan emang perempuan itu apa ya emang cantik gitu ya apa nesini emang apa sih semua perempuan itu diidentik dengan cantik gitu ya kan hanya bedanya apa sih apa ya yang membedakannya itu mungkin standarisasi dari merekanya ya padahal cantik itu gak mesti harus putih harus tinggi harus gimana itu kan tergantung sama diri kitanya ya bahwasannya kita kalau misalnya kita meyakinin diri kita cantik walaupun gak putih gak tinggi itu udah termasuk cantik gitu menurut Fina nah untuk lukanya itu sendiri itu kalau menurut Fina ya orang-orang cantik kebanyakan gitu para lelaki gitu ya kan tentunya tertarik ya sama perempuan-perempuan yang cantik yang dimana kan penasaran ya tuh laki-laki sama perempuan cantik dan disitu dimulailah apa sih persoalan percintaan yang mungkin berakhir tragis tapi gak tragis kayak cerita novel seperti ini mungkin seperti itu terus mempergunakan kecantikannya itu untuk keuangan bisa karena kan gak dipungkir ya sekarang juga masih banyak mohon maaf seperti KPSK seperti itu kan mungkin ya tidak jauh beda sih dengan apa cerita yang di novel ini yang bedanya aja sih ketragisannya ya kalau di novel ini kan bener-bener apa ya lukanya itu bener-bener gimana dideskripsikan itu bener-bener kayak tragis gitu ya dibanding kalau sekarang ini kan gak seperti zaman dahulu yang kerasnya itu kan beda gitu mungkin kayak gitu sih Kang oke berarti kalau menurut Pina mah zaman dulu sama sekarang masih sama gitu ya cuman bedanya kalau dulu mah lebih tragis kalau sekarang mah lebih lembut gitu itu tahu dari mana lebih lembut kan nanti setelah melakukan lalu disiksa kan bisa aja tuh banyak loh temen kita gak tahu aja iya meren ya dari sahabat Tum Elda gimana ya ya kita siapa lagi ada sahabat ketum Irma malam Tum di Waro dong Waro-Waro gimana dari Tum Elda mau jawab gak yang tadi aku tanya tak halo sahabat Tum Elda bisa mendengar suara saya halo gimana dia halo disini wifi-nya agak ini ya lep-lep siap lebatur mau sinyal lumayan ada wifi ya karena gak karena gak ada kuatanya gitu jadi lep-lep gitu jadi tadi tuh gimana Bang Pak Wah jadi kalau ditarik ke zaman kekinian bahwa cantik itu luka itu ada gak sih contoh-contohnya kalau misalnya dulu kan cantik itu luka itu karena perempuan-perempuan cantik selalu menjadi begat orang-orang berdahulu kalau misalnya di zaman sekarang selain daripada kudaksek ada lagi gak contoh-contohnya kalau tadi Pina bilang cantik itu gak harus putih gak harus berkulit mulus dan lain sebagainya cantik bisa sebagai estetik bisa apapun lah mau hidung kalau memang dia cantik ya cantik kalau dia perempuan pasti cantik kayak gitu lah intinya gitu kalau dari itu Imelda sendiri gimana sebenarnya sih ya dari cantik itu buku dari cantik itu luka gitu ya sebenarnya benar-benar membuat saya terpukau ya sebagai perempuan gitu karena zaman dulu cantik itu luka gitu kan jalan cerita yang begitu sulit ditebak serta banyak sekali konflik dan banyak sekali menciptakan perspektif baru gitu kan cuman dan kalau misalnya cantik itu luka gitu kan di zaman dahulu gitu menceritakan setiap babaknya itu ya perempuan cantik itu ya dalam menghadapi sebuah kisah hidupnya gitu perjuangan perempuan kemudian kisah yang benar-benar terasa real dan apa ya dan memang itu pun tertulis gitu memang terjadi dalam kehidupan para perempuan di masa waktu itu nah itu juga sebenarnya membuat saya membuat saya membuka mata gitu ya dan sadar bahwa mungkin memang di sudut kehidupan kita yang kita yang lain gitu ya yang mungkin ini juga kelihat dari sudut kandang kita saat ini masih banyak perempuan-perempuan yang memang mengalami mengalami perlindasan gitu jadi memang hari ini pun cantik itu luka masih apa ya ter masih ada ataupun masih ada sisa-sisanya gitu kan banyak sekali perempuan yang mengalami perlindasan gitu kita memang belum hilang lagi sinyalnya halo halo sahabat tim melda bisa mendengar suara saya oh hilang lagi pin iya mungkin mudah juga kan kata tim melda disampaikan muncul lagi halo 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 aduh mohon maaf banget ya aduh mohon maaf banget ini banyak sekali iklan halo halo mel lanjut mel hilang lagi sinyalnya atau iklan ini tes ada ya ntar tes suaranya bisa bisa lanjut ya lanjut lanjut masih terdengar sudah suara melda masih jadi ya mohon maaf sekali banyak sekali keterbatasan ya maaf ya ya kurasa sekarang udah efektif ya disini kondusif banyak sekali iklan ya jadi aduh kemerdekaan 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 pada kemerdekaan pada dirinya gitu meskipun pada saat itu juga sudah berada di negara yang memang hari ini merdeka kemudian kan banyak sekali perempuan-perempuan yang memang belum bisa merasakan kebebasannya sih ya meskipun padahal sekarang kan kita udah ada undang-undangnya juga gitu misalnya undang-undangan kayak bebas untuk berpendapat kemudian bebas untuk berkumpul berargumentasi dan sebagainya gitu nah pada pada dasarnya memang apa ya kisah perempuan secara keseluruhan namun cuman dalam kisah yang kita balik lagi ya ke si cantik itu luka dia juga lebih menginter presentasikan pemikiran-pemikirannya yang memang berfokus pada sudut pandang perempuannya si cantik gitu mungkin sebuah kecantikannya si perempuan itu ya emang ini tuh adalah anugerah dari Tuhan bahwa saya seperti ini gitu karena tidak semua perempuan pun mendapatkan kelebihan sih sebetulnya tapi banyak tuh perempuan yang memang rela untuk mempermak diri mereka habis-habisan gitu hanya untuk sebuah kata cantik itu gitu karena kan hari ini orang-orang kan beda ya mendefinisikan cantik itu apa sih gitu kan coba sekarang kita tanya cantik itu apa sih itu kan mereka memiliki opini-opini yang memang beda-beda gitu memang sebetulnya pada 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 dasarnya si cantik itu ya mutlak yang memang dibutuhkan oleh seluruh perempuan gitu yang ada di muka bumi ini itu cantik seperti ini gitu tidak ada seorang pun yang emang tidak ingin terlihat cantik lagi itu pasti seorang kalau misalnya sekarang ngaca pasti saya saya pasti cantik dan saya terlihat cantik gitu saya sendiri saya sebagai perempuan juga merusakan hal yang sama kadang kita membutuhkan sebuah kecantikan agar kita juga dapat dilihat sama orang gitu kemudian cantik memang selalu menjadi hal yang dibutuhkan gitu baik itu seorang perempuan ataupun seorang laki-laki yang memang ya memiliki demi hal demikian gitu gak adalah laki-laki yang berharap ya juga mendapatkan jodohnya seorang perempuan yang kurang bagus ataupun sebagainya pasti juga menginginkan perempuan yang memang cantik gitu meskipun dia bukan seorang laki-laki ganteng gitu sih nah jadi ya sebenarnya apa ya gak jarang sih kejadian yang negatif itu menyertai kehidupan para perempuan cantik ya seorang perempuan cantik akan selalu menarik semua perhatian bahkan perhatian negatif sekalipun juga ada gitu seperti kisah yang memang diceritakan dalam buku cantik itu luka gitu jadi ya cantik itu luka pada hari ini ya membuat bahagia bagi orang-orang yang sekitar kemudian dia juga bermanfaat untuk sekitar gitu kan karena karena kalau misalnya kita aku tuh sebenarnya baca buku ini tuh udah lama banget sih ya jadi agak sedikit lupa-lupa ingat gitu jadi ya kalau gak salah sih ada namanya tuh yang tadi ya yang kata Irvina tuh putri rengganis putri rengganis gitu kan dia juga membuat kalau misalnya kita kaitkan lagi sama si novel cantik itu luka jadi si putri rengganis itu kalau gak salah ya dia tuh membuat seluruh keluarganya sendiri yang berantakan kemudian ternyata sang ayah itu menyukai gadis yang menjadi anak kandungnya sendiri gitu dan ibunya dan ibu kandungnya rela berniat membunuhnya hanya karena terbakar cemburu gitu kan karena dia yang merupakan anaknya gitu lah kalau gak salah sih gitu ya tadi ceritanya gitu bahkan sebenarnya banyak sih ya tadi kata Irvina bener cerita cantik itu luka juga kayaknya penasaran gitu penasaran banget jadi kayak emang harus itu apa sih gitu cantik itu luka tuh apa sih gitu itu tuh emang bener-bener menjadi menurutku seru sih meskipun ya agak tebal gitu juga sih 400 berapa lama 470 apa 400 berapa gitu gitu jadi ya gitu dulu mungkin ya maaf ya ininya terlalu banyak iklan kesana kesini jadi ya kayak gitu dulu aja lagi rame ya ini masih ada gak sih apanya Mel kenapa lagi rame disitu emang kedengeran ya kedengeran dikit-dikit ya pindah ya ya menarik memang menarik Mel berbicara ya pokoknya satu lagi ya yang terakhir terakhir jadi salah satu kecantik itu luka kecantikan itu memang sebuah kemutlakan ya bagi perempuan karena sebenarnya dengan kecantikan itulah maka menjadi tolak ukur ya tolak ukur kita seberapa kuat kah kita seorang perempuan menghadapi tantangan dan masalah yang emang emang hari ini kita hadapi gitu sehingga memang benar cantik itu luka itu emang sakit sedih kecewa itulah yang kita gembarkan sebagai luka dari perjalanan hidup dari seorang perempuan yang memang menandakan anugerah kalau dihitung anugerah sebuah kecantikan begitu lah itu dulu aja ya nanti dilanjut dulu aja maksudnya di ngobrol lagi iya siap iya menarik memang yang disampaikan ke Melda ini bahwa sampai saat ini cantik itu memang masih menjadi luka dan aku pribadi pun melihat teman-teman perempuan khususnya ya seperti itu mereka disukai kalau mereka cantik mereka disukai kalau mereka putih tapi apa kabar dengan teman-teman yang mohon maaf biasa-biasa aja yang kulitnya agak gelap dan lain sebagainya itu kan sudah itu ya apa sih namanya kalau ke perempuan teh apa Melda aku belum baca bukunya tapi itu bukunya kayaknya menarik nanti aku bakal baca juga bukunya jadi gak terlalu aktif tuh ya gak terlalu ngerti ngomongin ini karena belum baca banget bukunya tapi dari apa yang sudah disampaikan teman-teman Melda barangkali dari Irpina mau ada yang ditanggapi tapi ya ini meskipun udah agak kita udah hampir satu jam kan udah satu jam halo halo terus cuma ada segini aku rasa semangat ya untuk tujuh orang terakhir dari diskusi ini ya iya gak sih Kang ya semangat terus dong masa gak semangat kita itu diskusi mau berapa orang mau lima mau tujuh mau tiga yang penting jalan sampai beres yang dibicarakan juga dan minimal tau ya minimal kita dapat ilmu meskipun hanya aduh berapa kata deh atau berapa kalimat ya gak ini udah kita ini udah tertinggal dari negara-negara lain kalau misalnya gak ada diskusi-diskusi macam gini kita udah tertinggal dong dengan negara-negara yang lain udah macam bukunya males antara ada diskusi atau kemaham mau bisa maju maju gitu Pina kemana Pina halo Pina ini pada di ya Pina gimana Pina mau kasih tanggapan atau nasok mungkin yang tadi dipaparin sama Melda itu bener banget ya Kang emang buku ini itu apa apa ya banyak pelajaran dan manfaat yang bisa kita ambil ya kalau misalnya untuk buku cantik ini sendiri ya apa ya disitu sih kita bisa lihat ya gimana lebih ke ini gak sih Kang gerakannya si perempuannya itu apa itu jadinya kayak mana sih kan iya jadinya si perempuan ini si seorang perempuan ini gak apa ya jadi kedudukannya gini saya seorang perempuan saya juga bisa melakukan seperti itu gitu malah orang-orang takut dengan saya nah itu kan bisa jadi kita apa ya kerana apa ya feminisme ya gitu lebih ke situ gak sih karena kesetaraan lah intinya bukan feminisme tapi kesetaraan yang dimana perempuan itu bisa bisa apa ya apa sih apa sih bisa ditakmukan gitu lah Kang intinya seperti itu yang final ambil tapi sih cocok juga untuk dibaca untuk para laki-laki karena menurut menurut tetap juga ya R maksudnya si buku cantik itu loka itu juga salah satu penulisnya maksudnya dia penulisnya laki-laki juga karena berarti kan karena aku karena pernah sempet dibedah juga sih kenapa banyak sekali para laki-laki yang banyak ya menuliskan karya-karyanya tentang perempuan gitu kan salah satunya ya itu ekokurniawan ataupun kayak apa sih buku-buku perempuan lain kayak Abdul Kudus gitu kan yang aku lupa bahwa aku perempuan itu kan mereka yang laki-laki semua maksudnya mereka membuat novel yang karya laki-laki eh karya perempuan terus kayak sekarang second sex itu kan ya itu perempuan itu perempuan namanya so so apa dari bahasa Inggris gitu deh gitu dan yang patut apa ya yang patut diapresiasi gitu ya si Eka Kurnia maksudnya abang Eka Kurniawan ini ya abang dia itu salah satu ya bapak bapak Kurniawan ini dia itu salah satu penulis asal Indonesia ya gitu maksudnya ya buku yang banyak sekali favorit-favorit para perempuan maksudnya aktivis-aktivis hari ini ataupun para pegiad gerakan perempuan iklan lagi ya Mel iklan ya begitu mana masih mau ngomong gak dia Mel halo ini banyak banget iklan ya Tina ya ayo halo Joni Skandar tadi sampai mana ya maaf ya banyak sekali iklan bener ya jadi ternyata Eka Eka Kurniawan itu ternyata banyak maksudnya apa ya ternyata kan aku kadang suka baca itu dari orang-orang di luar Indonesia ya dia itu kayak misalnya dari Mesir kemudian dari ah pokoknya di luar-luar Indonesia aja dan salah satu buku Eka Kurniawan buku-buku Eka Kurniawan itu kan ada yang kayak apa sih Harimau ya perempuan Harimau apa laki-laki Harimau itu kan buku-bukunya emang lebih kepada mimis ya tapi dia bisa melajat gitu gitu jadi ya enak sih keren menurutku ya emang aku juga memperhatikan kalian berdua Irvina email dan pembahasannya juga menarik keren walaupun aku belum membaca bukunya ya itu pasti nanti bakal dibaca udah waktunya kalau maksudnya kalau udah punya bukunya belum punya bukunya belum punya bukunya ada loh ini sofailnya mana gak dikirimin ke aku di grup ada di grup kalau ada pernah aku kirim dulu gak enak baca di PDF itu sakit mata paling di print dulu ya nanti makanya itu ya ampun ya gitu barangkali dari teman-teman ya dari teman-teman yang lain itu dari John Iskandar udah denger maksudnya kita udah mulai memancing ya udah mulai memancing cerita-cerita yang tadi udah dijelaskan gitu kan jadi ada pandangan-pandangan ataupun perspektif lain dari pandangan teman-teman yang lain gitu gimana gitu ini dari ketubirma gak ngewaro-ngewaro ketubirma itu lungit John 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 bersara dong John John bersara John coba John kasih tanggapan John gimana diskusi hari ini John halo sahabat Tias malam mungkin para sahabat sahabat bisa ngasih tanggapan gitu gimana sih kalau misalnya kalau misalnya saya pulang halo sahabat jajay sahabat jajay yang baru bergabung tapi R Dewi itu kan dia itu meninggalnya pas umur 21 tahun kan iya masih muda Dewi Ayunya Dewi Ayu itu ibunya iya ibu dari yang tiga anak itu eh empat anak kan empat anak jadi yang yang tiga anak itu cantik yang satunya buruk gitu nah terus yang yang buruk itu punya anak yang keempat yang keempatnya punya anak itu belum jadi yang punya anak yang mana aku belum baca bukunya jadi Ayunya Dewi Ayu iya Dewi Ayu kan terus Dewi Ayu itu punya anak yang kan punya anak empat nah yang punya anak diantara empat itu Alamanda Adinda sama Maya Dewi doang kalau misalnya yang si cantik yang anak terakhir itu nggak punya anak karena saat itu apa sih apa ya dia itu dipersetubuhinya sama yang gaib juga gitu jadi nggak apa sih namanya kayak orang itu ya tapi yang yang apa yang menjadi apa sih perstubuhnya juga itu apa sih anak dari yang Kristen itu anak siapa sih Teh anaknya dari Adinda ya namanya ya iya kalau gak salah itu itu lupa 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 nama sih oh itu jadi yang yang gak cantik Teh namanya cantik gitu iya iya cantik nah dari keempat itu yang di itu Teh ibunya Teh ngejual anak-anaknya atau gimana kan tadi kan tadi udah dijelasin belum belum baca jadi oke nanti baca ya jangan nanti aku baca aja jadi saya sarankan kalau membacanya itu pas benar-benar dimiliki waktu aku teruang karena sekali kamu membaca halaman pertama kamu tidak bisa berhenti untuk membaca halaman-halaman berikutnya jadi kudu memiliki sejarah yang kelam eh tapi cantik itu juga kayaknya menggambarkan menggambarkan pada masa kolonial Belanda dan Repang ya dan itu juga kan di dalam buku perbudakan sesuah juga ceritakan iya gak apa-apa sebentar saya yang ngambil loroknya boleh saya lebih abur-abur gak ya hmm hostnya sedang bentar ya aku aku pindah kamar dulu sebentar sebenarnya mau dipakai tidur ini eh di akhir kita nyanyi bersama tuh ada Aji udah bawa gitar ya gak Aji udah bawa gitar jadi di akhir kita kayaknya nyanyi bersama gak denger gak sih kedenger teh halo teh email halo gimana teh halo 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 baru beres pindahnya nih gimana tadi menurut kamu request apa Mel emailnya menghilang lagi iklan ya iya iklan iklan terus ini ada seranya gak oh udah ada ternyata tadi aku ngomong di mute sendiri ya ke mute eh buat sahabat-sahabat yang baru bergabung aku ucapkan selamat malam barangkali ingin menyampaikan sepatah dua patah kata untuk acara diskusi pada malam hari ini atau mau ngasih saran kritik dan saran untuk acara kita acara diskusi dari RPK ruang bincang kita bangga silahkan jangan diem-diem aja itu John Iskandar udut tapi ngomong-ngomong buset ngomong dong ngomong malam aku dong malam asan aja itu John Iskandar lagi di mana John Iskandar lagi di rumah sini main ke rumah Cianjur ayo oh Cianjur Cianjur Pina jauh ya kalau dekat-dekat aja kita main sama Pina ke sana boleh tadi katanya mau nyanyi apa katanya tadi mau nyanyi nyanyi gimana Mel enggak itu cuman pindahin doang pocor oke 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 lanjut Pina ini karena udah beberapa menit kita diskusi mungkin mau ada kesimpulan atau mau ada dua patah kata lagi dari Pina atau dari Imelda Sok sebelum kita tutup teman-teman udah enggak ada yang mau nanya lagi nih T. Imelda gimana mau masih melanjutkan ya Sok silahkan sambil ya mungkin terima kasih ya Pina untuk para sahabat-sahabat semua yang masih ikut ya berdiskusi ya di ruang mincang ini terima kasih banyak mungkin di akhir apa ya diskusi ini Pina cuma mau apa ya ngasih apa ya ngasih rekomen banget ya untuk dibaca gitu karena disini tuh banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil seperti kan yang tadi udah di dunia cantik gitu luka tuh gimana terus sejarah-sejarah juga kita bisa tahu sih jadi saat kolonial Belanda terus ke Jepang terus saat pasal kemerdekaan ya itu kan apa namanya benar-benar di kayak dikasih tahu gitu gambarannya jadi kan kita tuh kayak ngerasa oh seperti ini jadi kan kita jadi tahu gitu ya apa sih bisa apa ya ya pokoknya kalau misalnya baca buku ini tuh kita bisa berimajinasi kemana-mana dan kita tuh seolah-olah kayak berada di zamannya gitu padahal kan enggak gitu kan karena ini yang hebatnya buku ini tuh itulah mungkin seperti itu aja sih kan oke siap baik jadi nanti jangan dimatin dulu ya kita nanti mau ada sesi foto bersama jadi dong to me melda nanti tolong dikasih lihat wajahnya kita sesi foto bersama dulu ya nanti diskusi hari ini kita rekam nanti setelah kita rekam kita tonton ulang di youtube teman-teman padahal penasaran dengan presentasi atau pepaparan dari Pina youtube rb nanti kita buat mau di youtube PMI Unisba mau enggak nanti kita buatin youtube rbk ini jadi kita upload di youtube rbk jadi buat teman-teman yang ketinggalan mau nonton atau mengikutan diskusi ini bisa ditonton youtube gitu ya dari satu lagi terakhir maksudnya di ruang bincang kita ini adalah bukan hanya untuk memfokuskan satu organisasi ya tapi juga banyak sekali bahkan teman-teman yang emang hari ini pengen mengikuti ataupun teman-teman luar kampusnya ataupun sahabat-sahabat dekatnya yang memang hari ini pengen gabung dengan komunitas ruang bincang kita itu tidak menutup kemungkinan ya karena khawatir ruang bincang kita ini lebih memfokuskan pada satu organisasi tapi memang ya salah satu jalan lintasan gitu jadi ya ajakin aja teman-teman yang lain ya gitu Mel mau ngasih penutup gak Mel udah gak ada oke oke makasih ya Pina sudah ikut dalam diskusi kali ini diskusi mingguan mudah-mudahan kedepannya kita bisa rutin pokoknya hari ini Ervina keren banget pertama sudah memberanikan diri walaupun tadi sebelum diskusi nge-WA Kong gimana Kong tetapi dia bisa membuktikan bahwa ternyata perempuan itu gak hanya segenar cantik tapi harus berani kita close dulu ya buat sahabat Pina untuk diskusi malam hari ini tepuk tangan semuanya oke kita mau selfie dulu ini sahabat-sahabat mohon ditunjukin mukanya dong kamu mau ikutan gak Mel kita selfie dulu ini gelap sih gak lupa lah gak mau yaudah tuh nah oke sok bro Mel belum terlihat ini mau di screenshot dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati